Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya, kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! Di bidang lingkungan hidup, kita ingin kebakaran hutan, kebakaran lahan gambut tidak terjadi lagi. Dan ini sudah bisa kita atasi, dalam 3 tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan hutan, kebakaran lahan gambut. Ini, ini, ini tidak baik-baik saja. Ini terus terang saja, sangat memukul kehidupan petani-petani kita. Nah, petani tebu, panen, tapi gula dari luar masuk dalam jumlah yang sangat besar, Pak, komunitas lain. Waktunya sudah habis, Pak. Padahal, Pak sendiri membanggakan bahwa produksi naik. Jadi, pohon jawaban, Pak. Di tahun 2014, kita mengimpor jagung itu 3,5 juta ton. 2018 kemarin, perlu saya sampaikan, kita hanya mengimpor 180 ribu ton. Tidaknya petani kita, petani jagung kita telah memproduksi 3,3 juta ton. Sehingga, impor itu menjadi, sekarang ini dapat dikan sangat. Memang tidak mungkin kita membalikkan tangan dalam sehari, dua hari, atau setahun, dua tahun. Memperlukan sebuah waktu panjang untuk melakukan itu. Di bidang beras, perlu saya sampaikan juga bahwa Sejak 2014 sampai sekarang, import kita untuk beras ini turun. 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 Dan produksi beras kita, supaya kita tahu semuanya. 1984, kita memang suasembada. Dan saat itu produksi beras kita 21 juta ton per tahun. 2018 kemarin, produksi beras kita 33 juta ton beras. Konsumsi kita, konsumsi kita 29 koma. Artinya apa? Ada stok, ada surplus sebanyak hampir 3 juta ton. 2,8 juta ton. Apa artinya? Kita ini sebenarnya surplus. Kenapa pertanyaannya? Kenapa kita impor? Kenapa kita impor? Karena impor itu untuk menjaga ketersediaan stok. Untuk menstabilisasikan harga. Kita juga harus punya cadangan untuk bencana. Kita harus punya cadangan juga untuk gagal panen. Kita harus punya cadangan untuk kalau terkena. Baik, waktunya. Tanpa dengan itu berat. Sudah habis, Pak. Karena itu dalam perencanaan sangat penting untuk mengikut sertakan masyarakat-masyarakat yang akan terkena dampak daripada pembangunan infrastruktur tersebut. Kemudian tetap kita harus menghitung keekonomian dan dampak-dampak lingkungan hidup, dampak-dampak sosial daripada pembangunan infrastruktur tersebut. Untuk itu saya melihat bahwa masalah cost of money ataupun biaya uang yang untuk kita bangun sehingga saya lihat sekarang banyak kita hutang komersial untuk bangun infrastruktur, ini nanti juga akan berdampak kepada efisiensi daripada infrastruktur tersebut. Bagaimanapun kita harus mencadangkan biaya untuk ganti rugi kepada masyarakat yang tanahnya diambil atau memindahkan kehidupan mereka. Tidak bisa serta-merta mereka dirampas tanahnya tanpa ada penyaluran pengalihan kehidupan mereka. Saya kira ini adalah pendekatan kerakyatan yang saya selalu bicara bahwa infrastruktur sangat-sangat penting tapi tentunya infrastruktur harus berorientasi kepada kepentingan yang besar untuk meningkatkan produksi dan kompetitif kita sehingga kita bisa menghasilkan nilai-nilai tambah dari segi ekonomi kita. Bukan menjadi beban kepada masyarakat. Bagaimanapun membayar kembali hutang-hutang itu tersebut merupakan beban ekonomi kita. Terima kasih. Sebetulnya kalau pembangunan infrastruktur untuk rakyat tadi di depan sudah saya sampaikan pembangunan 191.000 km jalan-jalan di desa itu adalah untuk betul-betul rakyat di bawah. Ini yang sering tidak dilihat orang. Kemudian untuk ganti rugi, mungkin Pak Prabowo bisa lihat dalam 4,5 tahun ini hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur kita. Pengosongan lahan dan perobohan bangunan untuk pembangunan bandara baru di Temon, Kulon, Progo, Yogyakarta di protes warga. Mereka menolak pembangunan bandara baru Yogyakarta. Yang ada ganti untung. Harap tenang. Karena porsi-porsi dari cost of land acquisition, biaya pembebasan lahan ini sebenarnya kecil sekali porsinya. 2-3 persen. Kenapa tidak ditingkatkan menjadi 4 atau 5 persen? Itulah yang saya perintahkan kepada seluruh kontraktor jalan agar porsi pembebasan lahan itu diberi angka yang lebih besar. Sehingga tidak jadi konflik-konflik dengan masyarakat. Ya, waktunya sudah habis, Bapak. Kalau kita bandingkan dengan indeks per kilometer infrastruktur, apakah itu jalan tol, apakah itu LRT, apakah itu kereta api, yang dilaksanakan di Vietnam, di Thailand, di Malaysia, di Maroko, semuanya itu adalah dua kali lebih efisien, dua kali lebih murah rata-rata dari di Indonesia, Pak. Ini fakta, Pak. Jadi, saya pikir kita harus berpikir jernik dalam melihat bahwa infrastruktur itu harus menambah kekuatan ekonomi kita. Kalau kita pelajari dan kalau kita lihat sekarang dalam laporan-laporan Bank Dunia yang terakhir-terakhir justru mengatakan bahwa hampir tidak kelihatan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita secara real daripada pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang dianggap tidak efisien dan tidak sesuai dengan proses-proses yang tertib. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pembagian yang tadi sudah saya sampaikan hampir 2,6 juta itu adalah memang agar produktif. Dan sekali lagi kita tidak memberikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Maaf. Sebesar 220 ribu hektare. Juga di Aceh Tengah 120 ribu hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa 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 pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Baik, masih ada waktunya Pak. Baik, waktunya habis. Kemudian saya juga minta izin tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat. Itu benar. Tapi itu adalah HGU. Itu adalah milik negara. Jadi setiap saat setiap saat negara bisa ambil kembali dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriot. Terima kasih. Harap tenang, harap tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Baik. Kita berikan apresiasi kepada talon polisi Indonesia.